5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Dalam video kali ini kita akan bersama-sama untuk membahas latihan soal tematik Kelas 2, tema 7 dan 8 khususnya untuk muatan pelajaran SBDP Kompetensi Dasar 3.1 dan 3.2 Video pembelajaran pembahasan latihan soal ini Kak Citra buat untuk mempersiapkan kalian mengikuti setiap ulangan-ulangan yang ada di sekolah Contohnya misalnya penilaian harian atau ulangan Penilaian tengah semester, penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun Mari kita belajar dengan penuh semangat Kita masuk ke soal yang kompetensi dasar 3.1 Soal nomor 1 Kerajinan seni yang memiliki tinggi, panjang, dan lebar disebut dengan karya seni titik-titik dimensi A. 2 B. 3 C. 4 Ya, karya seni yang memiliki tinggi, panjang, dan lebar itu disebut karya seni 3 dimensi Soal nomor 2 adik-adik Di bawah ini yang termasuk karya seni 2 dimensi adalah A. Gambar B. Patung C. Guji Ingat kalau 2 dimensi itu hanya memiliki panjang dan lebar saja Nah, di sini karya seni 2 dimensi hanya bisa dilihat dari satu sisi saja Nah, beda dengan karya seni 3 dimensi yang memiliki tinggi, panjang, dan lebar Dan bisa dilihat dari berbagai sisi Untuk karya seni 2 dimensi, contohnya adalah gambar Jadi yang patung dan guji itu termasuk contoh karya seni 3 dimensi Soal nomor 3 Kegunaan air dalam membuat patung dari tanah liat adalah A. Supaya encer B. Tidak mudah dibentuk C. Supaya tidak lengket dan mudah dibentuk Nah, ketika kalian membuat suatu karya dari tanah liat Kalian harus membutuhkan air Nah, air ini berguna untuk Supaya tanah liatnya itu tidak lengket dan mudah dibentuk Soal nomor 4 Perhatikan gambar di samping ini Nah, ini ada gambar fas bunga Bahan utama membuat karya Dua dimensi di samping adalah menggunakan kulit buah Nah, ini adalah gambar fas bunga yang lalu dihias dengan kulit buah Yaitu buah Ya, buah salah Nomor 5 Alat yang digunakan untuk menggambar imajinatif adalah A. Pensil B. Lem C. Gunting Ya, alat yang digunakan untuk menggambar imajinatif adalah Pensil Kita lanjutkan adik-adik soal nomor 6 Alat yang digunakan untuk menghaluskan permukaan pada patung tanah liat adalah A. Pensil B. Amplas C. Gunting Mana yang digunakan untuk menghaluskan patung tanah liat? Ya, yang kita gunakan alatnya adalah amplas Jadi ini bisa membuat permukaan patung menjadi halus Kita lanjut ke soal nomor 7 Bagaimana cara membentuk tanah liat dan plastisin Agar mudah dibentuk ketika kita membuat karya seni kerajinan 3 dimensi Nah, di sini caranya itu kita harus dengan dipijat-pijat Jadi ketika kita membuat karya seni dari tanah liat dan plastisin ini Kita bisa melakukannya dengan cara dipijat-pijat supaya plastisin dan tanah liat itu Terbentuk seperti apa yang kita rencanakan atau yang kita inginkan Soal nomor 8 Mengapa tanah liat tidak boleh terlalu encar untuk membuat patung? Tadi Kak Citra jelaskan bahwa saat kita membuat patung dari tanah liat Kita memerlukan air Nah, di sini airnya juga tidak boleh terlalu banyak adik-adik Sehingga nanti kalau terlalu banyak itu bisa encer tanah liatnya Kalau encer itu akan susah dibentuk Jadi kalau terlalu encer akan susah dibentuk Soal nomor 9 Tuliskan 3 alat dan bahan yang digunakan saat membuat kerajinan dari kulit jagung Nah, untuk membuat kerajinan dari kulit jagung ya Kalian memerlukan pastinya adalah kulit jagungnya Yang harus kalian potong membentuk hewan atau membentuk bunga dan sebagainya Lalu kita butuh lem untuk merekatkannya di kertas Dan kita butuh gunting untuk menggunting kulit jagung tadi yang sudah kita buat polanya Sekarang kita ke soal nomor 10 Alat apa yang digunakan untuk memotong kulit salak sesuai pola? Nah, kita kalau memotong kulit salak ya Ini adalah membuat kerajinan dengan bahan kulit salak Itu kalau kita memotongnya menggunakan gunting Nomor 11 Mengapa kita harus hati-hati membersihkan kerang saat membuat kerajinan dari kerang? Nah, kalian sudah belajar membuat kerajinan dari kerang Nah, itu mengapa kita harus berhati-hati ketika membersihkan kerangnya? Supaya tidak terluka karena pinggiran kerang itu tajam Sehingga bisa melukai tangan kita Jadi harus hati-hati saat membersihkannya Soal nomor 12 Tuliskan 3 alat yang digunakan untuk mewarnai gambar imajinatif Nah, gambar imajinatif itu lebih bagus kalau kalian warnai Alat warna yang bisa kalian pakai adalah Krayon, pensil warna, dan sepidol Bisa juga kalian memakai cat air Tetapi kalau memakai cat air Pastinya gambar imajinatif itu tidak di kertas adik-adik Nanti kertas bisa basah kalau pakai cat air Sekarang kita masuk untuk kompetensi dasar 3.2 Soal nomor 1 Bunyi yang beraturan disebut dengan A. Birama B. Irama C. Pola Irama Ya, bunyi yang beraturan disebut dengan Irama Nomor 2 Irama dihitung dengan A. Birama B. Ketukan C. Pola Irama Ya, irama itu dihitung dengan ketukan Soal nomor 3 Di bawah ini yang menghasilkan bunyi paling kuat yaitu A. Ini gambarnya ya Tendongan Yang dipukul B. Tepuk tangan C. Memukulkan dua tongkat Mana yang paling kuat menurut bunyinya Ya, di sini yang paling kuat adalah yang bunyi kentongan ketika dipukul Nomor 4 Di bawah ini gambar yang menghasilkan bunyinya kuat dan panjang adalah A. Gambar jam weker B. Memukul meja C. Tepuk tangan Mana yang bunyinya kuat dan panjang Ya, pastinya jawabnya adalah jam weker bunyinya kuat dan panjang Soal nomor 5 Bunyi yang dihasilkan pada gambar di samping adalah A. Duk B. Prok C. Tek Nah, di situ adalah gambar tepuk tangan Nah, bunyi tepuk tangan itu adalah Perok Soal nomor 6 Benda yang mempunyai bunyi lebih kuat tapi pendek Tadi kita belajar bunyi yang kuat panjang Nah, sekarang bunyi yang kuat tapi pendek Bunyi apakah itu? A. Kentongan B. Jam weker C. Tepuk tangan Ya, bunyi yang kuat dan pendek itu adalah kentongan Soal nomor 7 Jika ada tanda seperti itu adik-adik pada sebuah lagu Maka tekanan nadanya dinyanyikan A. Lemah lalu kuat B. Kuat perlahan melemah C. Kuat Nah, kalau ada tanda seperti itu berarti tekanan nadanya dinyanyikan Kuat perlahan melemah Soal nomor 8 Perhatikan gambar di samping Irama bunyi gambar di samping adalah Nah, disini ada beberapa gambar tentang bunyi suatu benda Yang pertama kentongan Kentongan itu bunyinya tong Ya, berarti irama yang pertama adalah tong Lalu gambar yang kedua itu adalah dua tongkat yang dipukulkan Itu berarti bunyinya tek Lalu gambar yang ketiga kentongan lagi berarti tong Berarti irama bunyi gambar di samping adalah tong T. Tong Begitu adik-adik Berarti jawabnya yang C Soal nomor 9 Ini ada not adik-adik Nah, disitu kalian perhatikan Ada not La dan si Tetapi atasnya ada garisnya Ya Maka angka 6 Atau not La Ya, pada not di samping itu Dibunyakan berapa ketukan Kalian harus ingat Bahwa jika dalam not Itu di atasnya ada garis Maka setiap masing-masing not itu Dinyanyikan Setengah ketukan Jika tidak ada garisnya Maka dinyanyikan satu ketukan Soal nomor 10 Bunyi dua tongkat dipukul adalah A. Duk B. Rok C. Tek Ya, bunyi dua tongkat yang dipukul adalah Tek Ya Soal nomor 11 Nah, kita sudah masuk ke soal isian Drum, tifa, kendang, dan tamborin Termasuk dalam alat musik Ya, drum, tifa, kendang, tamborin Itu tidak ada marknya Tidak seperti Tianika Ya Nah, ini mereka Itu disebut alat musik ritmis Alat musik yang dibunyikannya juga dengan cara dipukul Nanti kalian akan belajar Apa itu alat musik ritmis Apa itu alat musik melodis Berarti kalau alat musik melodis itu yang ada melodinya Seperti pianika Piano Origin Itu alat musik Melodis Dua belas Bunyi meja yang diketuk adalah Nah, ini bunyi meja yang kita ketuk Itu bunyinya seperti apa Ya, bunyinya adalah Duk Nomor tiga belas Perhatikan gambar di samping Irama bunyi di samping adalah Nah, yang pertama Iramanya mengetuk meja Bunyinya Duk Lalu gambar dua dan tiga Itu adalah tepuk tangan Bunyinya Krok Maka Irama tersebut Berbunyi Duk Krok Krok Nah, coba kalian nanti praktekkan ya Soal nomor empat belas Benda yang mempunyai bunyi lebih kuat Tetapi panjang Adalah Apa tadi yang bunyinya kuat tetapi panjang Benda apa Ya Jam waker atau jam beker Soal nomor lima belas Benda yang mempunyai bunyi lebih lemah dan pendek adalah Apa nih Benda yang mempunyai bunyi lemah dan pendek Ya Tangan Nah, tepuk tangan itu termasuk bunyi yang lemah dan pendek Bisa juga dengan kalian Dua tongkat yang dipukulkan Itu bunyinya juga lemah dan pendek Demikian adik-adik untuk pembahasan latihan soal tematik kelas 2, tema 7, dan 8 Khususnya muatan pelajaran SBDP kompetensi dasar 3.1 dan 3.2 Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya Jangan lupa untuk kalian like, komen, subscribe, dan share Jangan lupa juga nyalakan loncengnya Supaya ketika Kak Citra upload video baru kalian mendapatkan pemberitahuan Terima kasih adik-adik Sampai jumpa dan Tuhan memberkati Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax